Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Hari ini saya sedang berada di SD Negeri 1 Batuagung Dimana hari ini saya akan Menemui seseorang yang sangat spesial Di Liga 1 Sepak Bola Indonesia Siapa itu? Kita akan langsung menemui beliau Di kantornya hari ini Mantap Intro 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 Baik sahabat Saya sudah ada di dalam sekolah SD Negeri 1 Batuagung Dan siapa beliau yang akan kita temui Kita akan langsung masuk ke dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Mangga 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 Mas Mas Agung Setiawan Yaitu Wasid Liga 1 Profesional di Indonesia Satu-satunya yang ada di Tegal Tidak lama kita akan ngobrol Dengan beliau yang sudah ada di depan kita Oke Mas selamat siang Selamat siang mas Ini boleh diceritakan untuk teman-teman di Tegal Ini prosesnya dari wasid Jadi begini mas Awal saya jadi wasid itu Di tahun 2010 2010 itu saya Mengikuti Lesensi Lesensi kepelatihan Dari C3 Di Kota Magelang C3 itu Wasid level kabupaten Jadi penukasannya untuk Jenis pertandingan Askap Sisi Kabupaten Tegal Sejenis Open Turnamen Dan kompetisi internal Di tahun 2011 Kebetulan saya Ikut juga Lesensi Untuk upgrade ke C2 C2 itu wasid Tingkat provinsi Jadi jenis penukasannya Pertandingan di level Provinsi Jawa Tengah Terutama ya Dari Suratin U17 Terus Liga 3 Jaman Itu masih Liga Nusantara Liga Nusantara Dari 2011 Sampai 2014 Saya tugas di level Asprop Jawa Tengah Kebetulan ada Kesempatan Di 2014 Itu ada Seleksi Untuk wasid Nasional Jadi kita ikut seleksi Dari Jawa Tengah Kalau tidak salah Ada 10 orang Kita berangkatkan Di Surabaya Untuk Mengikuti Lesensi C1 Nasional Alhamdulillah Di 2014 Saya dapat lesensi C1 Nasional Dari situ Saya mulai Naik Upgrade ke Tingkat Nasional Mulai dari Pertandingan Liga 3 Terus Suratin Nasional Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Di 2017 Saya dipromosikan Untuk Menginggir pertandingan Liga 2 Di Liga 2 Saya dapat penyegaran Di Bandung Di Bandung Alhamdulillah Lulus Dan saya bertugas Di 2017 Satu musim Terus 2018 Masih dipanggil lagi Alhamdulillah Lulus lagi 2019 Masih di Liga 2 Dan Alhamdulillah Di tahun 2020 Saya dapat promosi lagi Untuk Mengikuti penyegaran Sopi Liga 1 Sopi Liga 1 Kita penyegaran Di Postret Di Cilodong Di Bogor Alhamdulillah Lulus Baru Mustaran Tiga pekan Kalau masalah Terus ada pandemi Berhenti Kita sempat pusing Juga Berhenti Terus cuma latihan Latihan di rumah Alhamdulillah Kemarin Di 2021 Pertengahan tahun Dimulai lagi BRI Liga 1 Sampai sekarang Sampai sekarang Masih di Pekan Ke 22 Masam itu Mas Nah itu dari awal Untuk Dari B sendiri Untuk awal Lesensi Jadi kita Dari C3 Itu Terus terang Biaya sendiri Biaya sendiri Cuma waktu itu Dari 2010 Itu Ada subsidi Ada subsidi Jadi kita Tidak bayar penuh Waktu itu Ambil lesensi C3 Kita cuma Mengeluarkan 500 ribu Itu pun Untuk makan kita Sendiri Makan kita Sendiri Dan beli Untuk dapat Peralatan Jadi Kita dapat Subsidi Cuma 500 ribu Itu untuk Biaya kita sendiri Di sana Satu minggu 10 hari Terus di C2 Pun sama Kebetulan ada Subsidi juga Dari PSSI Saya hanya Mengeluarkan Satu juta Satu juta Satu juta Satu juta Itu sama Untuk Biaya makan kita Selama Sepuluh hari Di Kota Magelang Terus untuk Peralatan juga Buku Dan lain-lain Terus di 2014 Itu Ada C1 Nasional Pun Alhamdulillah Subsidi Lagi Mas Jadi Kita Hanya Mengeluarkan 500 ribu Untuk Tes Tes Kita Tes Untuk Makan Kita Jadi Alhamdulillah Saya Dari C3 C2 C1 Itu Kena Subsidi Semua Jadi Tidak Bayar Penuh Jadi Dari Tegel Hanya Panjeningan Sendiri Yang Tembus Atau Ada Yang Lain Yang Di Liga Satunya Yang Di Liga Satu Untuk Saat Ini Cuma Saya Dari Kabupaten Tegal Sama Saya Kota Belum Ada Ini Untuk Pemuda Yang Ada Yang Diga Bertegal Untuk Motivasi Agar Bisa Setidaknya Itu Menjadi Jejak Panjeningan Ini Gimana Pesannya Jadi Untuk Adik Adik Semua Terutama Yang Masih Punya Usia Muda Adik Munggo Silahkan Berlatih Berlatih Ambil Esensi Yang Sudah C3 Silahkan Di Upgrade Lagi Naikkan Lagi Untuk C2 Terus C2 Ada Kesempatan Ambil C1 Silahkan Ambil Selagi Usia Masih Muda Sekarang Itu Yang Dibutuhkan Usia Usia Muda Terus Punya Fisik Bagus Punya Pengetahuan Love The Game Bagus Misalnya Ada Kesempatan Tetap Semangat Latihan Kuncinya Latihan Karena Di Wasit Itu Yang Dibutuhkan Paling Utama Itu Fisik Kondisi Fisik Kita Karena Fisik Itu Paling Utama Sarat Utama Jadi Penyegaran Wasit Sama Sarat Lulus Fitness Test Lulus Baru Tahapan Berikut Semacam Ini Terakhir Kemarin Menjadi Wasit Ambar Tema Terakhir Tugas Saya Kemarin Di Pekan Ke 22 Kemarin Saya Tugas Antara Bayangkara FC Melawan PS Barito Tapi Posisi saya Di Official Jadi Wasitnya Kantor Kemarin Ini Ngomong-ngomong Sedang pulang Untuk Batu Agung Ini memang Karena Di Senakos Atau Di rumah Ada Kegiatan Yang Lain Jadi Sistem Penukasan Wasit Itu Setelah Kita Berdukas Itu Pulang Tidak Stay Di Sana Seperti Pemain Di Bali Itu Tidak Jadi Selesai Kita Bertanding Besoknya Kita Pulang Kita Punya Kegiatan Masing-masing Di Rumah Nanti Kalau Ada Penukasan Lagi Baru Kita Berangkat Lagi Hamin Tiga Karena Hamin Dua Di Tempat Semacam Itu Berarti Kalau Di Rumah Pulang Aktifitas Apa Kalau Di Rumah Saya Kebetulan Aktifitas Saya Mengajar Saya Mengajar Di SD Negeri Badawong Dan Melangkap Di SD Negeri Barisawinong Semasing Mas Saya Mengajar Pencah Sergas Berarti Kalau Enggak Lagi Nguasin Tetap Beraktifitas Mengajar Tetap Itu Paling Utama Ngajar Selain Itu Ada Akifitas Selain Selain Itu Ya Untuk Menjaga Kondisi Visi Kita Di Waktu Senggang Saya Latihan Mas Ya Karena Latihan Itu Perlu Diprogram Ada Programnya Supaya Kita Bisa Menjaga Kebukaran Kita Meskipun Tidak Tes Kita Tetap Latihan Karena Performa Kita Dituntun Untuk Di Lapangan Supaya Bisa Ambil Maksimal Punya Fokus Konsentrasi Yang Tinggi Semasa Itu Karena Dipanggil Kepemda Untuk Memberikan Motivasi Pada Kemudan Kemudan Untuk Pemda Jadi gini Jadi Untuk Kabupaten Tegal Sendirikan Punya Asosiasi Namanya Askap Asosiasi Kabupaten PSC Jadi Di sana Ketika Ada Penyegaran Acara Refreshing Persiapan Untuk Open Turnamen Atau Depisi Eternal Saya Diidukasi Kadang Sama Komite Wasid Untuk Memberikan Motivasi Teman Teman Dan Untuk Menuntun Latihan Latihan Yang Ada Terus Baik Terima kasih Agung Sedawan Sudah Memberikan Motivasi Menceritakan Dari Awal Sampai Puncak Tarir Di Liga Satu Terima kasih Baik Rekan-rekan Demikian Tadi Kita Ngobrol Bersama Pak Agung Yang Saat Ini Karirnya Sudah Di Atas Di Liga Satu Indonesia Profesional Tentunya Jadi Untuk Rekan-rekan Yang Masih Muda Tadi Pesannya Pak Agung Silahkan Untuk Mengikuti Jejak Beliau Agar Ditegal Khususnya Tambah Lagi Wasid-wasid Yang Berkarir Di Liga Dua Sampai Liga Utama Kiranya Demikian Mudah-mudahan Obrolan Kita Dengan Pak Agung Ada Manfaatnya Dan Menjadi Motivasi Panjangan Semua Yang Khususnya Yang Ada Di Komit Tegal Kurang Lebihnya Mohon Assalamualaikum Tetap Semangat Semangat Tepuk It Sambam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton